Sejumlah daerah di Indonesia tengah dilanda gelombang panas ekstrim. Berdasarkan itu pula resiko serangan penyakit terkait suhu panas bisa meningkat. Gelombang panas atau suhu panas merupakan bahaya alam yang dapat berdampak signifikan pada kesehatan. Biasanya tubuh kita tetap sejuk di musim panas dengan berkeringat. Namun jika tubuh terlalu panas untuk waktu yang lama dapat menyebabkan masalah. Seperti dehidrasi dan ketidakmampuan untuk mendinginkan diri dengan benar. Ketika panas yang masuk ke tubuh lebih besar daripada panas yang dapat dikeluarkan lewat berkeringat. Panas yang ekstrim itu dapat mengganggu termoregulasi dan meningkatkan suhu inti tubuh. Jika demikian tubuh berisiko terkena penyakit terkait suhu panas. Penyakit terkait suhu panas itu sering dikelompokkan sebagai hipertermia. Hipertermia mengacu pada kondisi di mana tubuh tidak dapat mempertahankan suhu dan menangani panas dengan baik. Bahkan siapapun bisa berisiko terkena penyakit akibat papanan suhu panas ekstrim. Berikut sejumlah resiko penyakit terkait suhu panas yang bisa muncul. Yang pertama ada heat stroke. Merupakan penyakit terkait suhu panas yang paling serius dan harus segera diobati. Penyakit ini terjadi ketika suhu inti manusia meningkat dengan cepat karena panas dan kelembapan yang tinggi. Penyakit yang kedua adalah kelelahan panas. Seseorang bisa mengalami kelelahan setelah menghabiskan waktu lama di suhu tinggi dan tidak mendapatkan cukup air. Penyakit yang ketiga adalah rhabdomyolysis. Merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala yang disebabkan oleh kerusakan dan kematian jaringan otot rangka. Hal itu terjadi lantaran kondisi tubuh kepanasan karena banyak aktivitas fisik. Penyakit yang keempat adalah keram panas. Biasanya menyerang saat seseorang berolahraga di luar ruangan. Gejala keram panas meliputi nyari otot atau keram dan kejang di perut, lengan, atau kaki. Masyarakat diimbang untuk tetap memperhatikan kondisi tubuh lantaran cuaca panas ekstrim di sejumlah daerah. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbarulahnya Haydi Kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!